Hai terselep-selep itu hai 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 Oke ini dari Arif pahitra Chris BTC tahun ini sudah banyak yang prediksi akan terjadi karena banyaknya hype trader gitu baru dan pam dari tokoh-tokoh dunia membuat harga semua koin naik tajam dan harga menjadi bubbling kalau sendiri dari sisi tinggal apakah kerasinya sudah berakhir atau target penurunnya lagi terima kasih Oke saya harus buka materi lagi nanti ya saya ada yang materinya atau enggak ya Hai ada itu di mana tadi itu balik dulu ya kalau menurut saya sebelum sambil tunggu saya jelasin dulu kalau misalnya analisis secara teknikal puncaknya itu ada di 60 puncaknya itu ada di Rp60.000 untuk ini bisa nah saya bikin baru ya Hai btc-usd di coinbase misalnya ini sambil tunggu Oke langsung aja saya lewat trading view ya saya jelasin ya ini ini saya pakai Hai lho candle dulu ini untuk manli Hai hmm saya hapus aja dah dulu semuanya nah oke untuk misalnya orang yang bisa tahu 60.000 ini crash itu kalau misalnya orang yang belajar analisis teknikal itu bisa sudah bisa memprediksi saya berubah ke weekly dulu kalau daily kalau kalau Bitcoin ini membentuk pola Elliot wave Elliot wave itu ya Oke ini saya gambarnya bisa salah ya itu saya dikasih tahu sama mentor saya ini tapi kalau nggak salah seperti ini sih ini dia Hai dia Hai ini saya ganti ke Elliot wave 123 123 123 gitu ya Hai ketiga itu Hai yang tidak boleh terpendek Hai Oke Hai seperti ini sih mungkin kalau dari saya ya hai 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 kalau Bitcoin itu bisa crash ya karena ini saya tidak punya banyak waktu saya gambar apa namanya saya gambar iseng aja ya dan ini gambarnya enggak bener Hai misalnya ada 123 Hai 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 ini pokoknya kalau dari sisi do teori ini adalah partisipal ini terus kalau ini dari teori Elliot wave ini ada bentuk seperti ini pokoknya dia membentuk tiga tiga apa namanya tiga ombak Hai dan ombak yang terakhir itu disini dia apa namanya nge-break dia dan disini dia tidak bisa menemukan kembali ke harga semula ya turun Hai di sini kalau orang yang trade derail your wave ya sudah bisa tahu kalau disini itu dia akan anjlok Hai pertanyaannya anjlok sampai mana Hai remove dulu drawing-nya Hai saya ganti ke lain kemudian hai 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 oke saya gambar dulu Hai ini ada hai haa signifikan Hai se-support di adi apa namanya disini 29 Hai terus kalau saya ganti ke daily itu apa ya langsung ialah ini ke hourly selanjutnya itu ini ada area supply dan demand di sekitar 24.000 ya disinilah kalau dia misalnya tembus 29.000 terus sentimennya jelek ya bisa dia turun ke 24.000 berikutnya itu ya bisa kesini dia 18 19.000 18.000 atau 18 lewat dari ini ya turun lah semuanya itulah apa namanya level-level yang perlu diperhatikan berdasarkan teori support, resistance supply dan demand kalau kita misalnya kalau seandainya kita tarik menggunakan Fibonacci Fibonacci itu adalah kalau di orang komputer itu itu adalah apa namanya itu angka angka magic atau angka luar angka bagus dimana itu terjadi angka itu terjadi dimana-mana kalau saya tarik sampai ke atas ini kelihatan ini kelihatan dia bisa turun di 26.000 bisa turun ke sini atau kalau misalnya saya tariknya itu dari dari sini ya yaitu turunnya itu bisa ke 21.000 ini ada ada apa namanya kalau nilai ada nilai signifikan di 0,618 dia itu cenderung bertahan di 29.000 sudah teruji beberapa kali kalau misalnya jelok ya tadi kan ada 24.000 itu bisa tertahan di 24.000 atau bisa dia ke 7.86 di bawahnya di sini nah ini ada resistance di sini di sini apa namanya dia bisa ketahan di sini dulu yang seperti saya bilang tadi itulah 19.087 itulah jawabannya dari saya kalau misalnya analisis secara teknikal kalau misalnya ini mantul bisa baru naik kalau yang berhubungan dengan pertanyaan tadi itu nah sebelum saya lanjut kalau misalnya ini itu kalau masalah masalah yang tadi itu agar kita tidak rakus dan sebagainya itu wah internet saya mulai lambat itu di do teori ya nah ini dia ini yang perlu kita untuk kita apa namanya kebogai orang awam ini walaupun kita-kita tidak harus kita paham tentang trading-trading itu tapi minimal tahulah tentang ini agar kita tidak rakus itu kita harus lihat apa namanya kita itu berada dimana ini sambil nunggu dia nah ini dia kalau di kalau di cat itu atau di semua pasar itu ada tiga trend trend itu pertama ada bullish bullish itu artinya dia naik ada trend sideways artinya ke samping ada trend bearish di dalam masing-masing trend itu dalam teori ada tiga fase lagi yang pertama itu ada fase akumulasi disini orang pada beli-beli-beli numpuk terus ada fase partisipasi fase partisipasi ini bitcoin mulai terkenal atau supply itu mulai habis ya mulailah orang pada ikut-ikutan nah disini ada fase namanya fase eksesif fase eksesif itu artinya orang yang melihat orang yang beli disini ini pada kaya semua mereka tidak mau ketinggalan mereka ikut-ikut pokoknya ya karena temannya kaya itu ya ikutlah beli ya hati-hati disini di fase eksesif ini fase eksesif ini yaitu adalah fase rakus kalau misalnya disini misalnya pembelinya sudah habis siapa lagi yang mau beli untuk harga nof kalau misalnya harganya mis kalau misalnya sudah pembelinya sudah habis ya tidak ada jalan lagi kecuali turun turun anda yang disini ini ya banyak anda lihat sih pasti yang anda lihat grafik pada saat itu pasti dilihatnya itu wah ini kita semua kan kaya ya realitan seperti itu orang yang beli disini ketiga harganya anjol mereka kan pasti panik orang yang disini santai santai saja orang yang dipartisipasi orang mereka masih untung orang disini loh kita beli harganya turun ya panik ya makin panik 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 ya kejual pada terus kalau pas yang kejadian bulan April itu di Indodax Indodax itu kita enggak bisa akses banyak kita enggak bisa akses pas itu ya pada akhirnya kita ketinggalan jual akhirnya kita di despair artinya ya semoga move on lah kalau sudah uangnya hilang ya hilang jadi kalau sudah naik seperti ini hati-hati benar-benar hati-hati seperti ini yaudah ulang lagi dari awal seperti itu ada lagi sebelum saya lanjut oke saya saya bagusnya mengapa cina membancript oke